selamat menikmati channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai siang hari gitu ya teman-teman ini aku mau beresin kasur aku nih teman-teman kasur baru sempet aku beresin ya teman-teman karena anakku baru bangun gitu ini aku beres tuh pas hari minggu gitu ya teman-teman seperti biasa pekerjaan ibu rumah tangga ya seperti ini ya teman-teman gak pernah bosen mengerjakan hal seperti ini terus berulang gitu setiap hari ya namanya juga ibu rumah tangga di desa yang sederhana ya teman-teman segala sesuatu dikerjakan sendiri gitu terkadang sih kalau paksu juga bantuin ya teman-teman bantuin ngepel atau nyapu-nyapu gitu dan jangan salpok ya sama selimut aku yang sobek gitu aku tuh belum sempet jahitin ya teman-teman ini sobek gara-gara suka dimainin pakai paku gitu ya dipakai tenda-tendaan gitu sama anak-anak oke teman-teman sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video komen dan subscribe jangan lupa juga bunyiin lonceng merahnya ya teman-teman supaya teman-teman dapat notifikasi dari video aku selanjutnya oke teman-teman aku juga sekalian mau sapa-sapa nih apa kabarnya teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat wawafi hati murahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin dan jangan lupa jangan pernah bosan ya teman-teman dengan video aku yang seperti ini yang sederhana yang recehan gak mewah juga yang hanya sederhana aja ya teman-teman pekerjaan ibu rumah tangga yang berulang-ulang dan ini aku udah beresin si tangga rumah aku selalu saja berdebu karena dia dari atas gitu ya teman-teman siapa nih yang belum beberes ayo aku temenin ya beberesnya supaya teman-teman lebih semangat gitu oke teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman dan ini setelah nyapu-nyapu tangga aku beres sapuin sampai ke belakang gitu ya teman-teman ini lumayan banyak ya debunya padahal tuh setiap hari aku nyapu ngepel tetep aja ya teman-teman selalu saja berdebu gitu apalagi kalau gak tiap hari nyapu ngepel ya teman-teman dua hari sekali atau tiga kali hari sekali pasti debunya nempel gitu ya gak nyaman deh pokoknya gitu kalau rumah kotor dan ini aku lanjut ngepel gitu ya teman-teman alhamdulillah ngepelnya udah selesai dan ini lanjut cucian aku yang super banyak nih teman-teman gak tau kenapa aku pas malem gak gak apa ya gak nyuci piring ini tuh super banyak gitu cuciannya aku lagi males pas malem tuh ngantuk banget aku buru-buru tidur gitu tapi alhamdulillah sih baru sekarang aku cuci gitu cuci sampai selesai pokoknya lumayan pegel juga ya ternyata kalau nyuci kebanyakan gini berdiri terus ya menopang badan aku yang gendut ini ya teman-teman dan ini aku tambahin wadah ya karena tempat peniris pencuci piringnya tuh gak muat gitu banyak sekali baskom baskom gitu ya teman-teman bekas masak dan bekas makan gitu dan ini nyuci piringnya udah selesai lanjut aku mau bersihin si sinknya ya teman-teman nah ini udah selesai cuciannya lanjut setelah ini tuh aku mau jemur jemur surpet aku ya teman-teman dan ini alhamdulillah rumah aku udah selesai ngepel gak disapu dilap-lap jadi gak ada debu lagi pokoknya nyaman deh kalau rumah udah bersih ya kan teman-teman walaupun rumah kita gak terlalu bagus sederhana kalau rumahnya bersih rapi itu bikin betah ya kalau di rumah gitu dan ini setelah ini lanjut aku tuh mau jemur surpet ya teman-teman surpet aku udah beberapa hari belum dijemur gitu udah bau gitu ya bau bengik gitu ya kalau kata seorang sunda teman-teman tau gak bengik itu tuh kasurnya suka kena ompol anakku ya ada beberapa hari gak aku jemur gitu malah aku rungkukin gitu ya teman-teman hal-hasil bau gitu dan ini baru sempet aku jemur ya siapa nih yang belum jemur-jemur kasurnya kasur surpet atau bantal-bantal ayo dong jemur ya teman-teman karena di kasur di bantal-bantal kita tuh sering sekali ya banyak debu bersarang ya di surpet di bantal di kasur atau di boneka-boneka juga ya teman-teman sering kehinggapan debu-debu gitu makanya harus kita jemur gitu ya teman-teman biar hilang si debu-debunya enggak masuk ke dalam tubuh kita ya keisep gitu dan ini cuacanya panas banget ya teman-teman di tempat aku cerah di tempatku sekarang musim panas gitu ya tiap hari panas banget dan ini alhamdulillah aku juga kedatangan paket gitu ya teman-teman paket storage yang warna putih itu aku seneng banget pokoknya paketnya murah meriah gitu ya teman-teman enggak mahal 15 ribu dapet dua gitu ya teman-teman enggak tahu sih kalau di pasar harganya berapa teman-teman suka kayak aku enggak suka seneng ya kalau datang paket walaupun paketnya yang murah-murah kayak dapet kado gitu ya teman-teman padahal kita sendiri yang beli dan ini alhamdulillah storage-nya bagus ya teman-teman menurut aku 15 ribu dapet dua gitu cuma agak letoy gitu ya aku belinya gitu bahannya agak letoy tapi enggak apa-apa deh teman-teman yang penting aku sekarang punya wadah-wadah seperti ini buat menyimpan perlemihan atau bahan-bahan yang lain oke teman-teman sampai disini dulu untuk video dari aku jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye